Dan kalau lu ingat-ingat kembali, yang bikin kita dulu nangis-nangis Iya, hal ramai Karena hal ke-ramai, aku terakhir ingat yang aku hampir ngelemin diri ke laut itu Yang di episode berapa tuh, yang pernah tenggelam gue tuh ya kan ya Bahwa kita tidak akan pukul rata, Anda harus kayak kami Enggak begitu loh, tapi memang Anda memang boleh kok curhat Makanya kemudian kita bikin apa namanya Program KTPT itu karena itu gitu loh Jadi setiap keresahan, saya sepakan dengan disco Enggak mesti kok kemudian harus ada solusi Apakah kalian pernah punya masalah yang berat banget sampai kalian tuh pengen curhat? Makanya gue tuh kayak nge-recall dulu tuh Gue kayak terakhir kapan sih gue curhat gitu? Kapan ya? Kemarin dong kata lu nangis-nangis itu Kalau yang ter... jadi gue sang lamanya Jadi gini, budaya ngaji itu bikin kadang emang kita gak terlalu pengen curhat Ke orang Ke orang gitu kan Nah, baru-baru aja sih kemarin kejadian ke diri sendiri gitu Jadi intinya ada satu problem Dimana gue diserang di media sosial Terus diserangnya tuh kayak... Bukan oleh orang yang... Orang yang gak bisa aku benci Karena orang-orang ini temen-temen soli, orang-orang ngaji Cuman mungkin mereka kayak apa ya... Namanya juga bener-bener niat baik untuk ngingetin Cuman mungkin caranya yang keliru atau gimana Itu tiba-tiba kayak ke aku jadi personal banget rasanya Kayak selama seminggu tuh bertubi-tubi dateng Nah itu paling menurutku yang terakhir keinget itu paling berat banget Gue di titik itu juga belum merasa butuh temen curhat sih Kebetulan ada yang akhirnya melewat cara yang menurutku lumayan tepat Dia nelpon Ini sahabatku Nah dia nelpon Tiba-tiba gue nangis Disitu baru gue nyadar gue butuhin selama ini Jadi kayak gue tertekan tuh kira-kira apa ya gitu Kira-kira apa nih? Tertekan, terus kadang mimpi Mimpinya tuh random Cuman kayak... Misalkan ya aku memegang gelas ini Makin deket terus makin sedih Kayak gitu loh, ngerti ya sih? Serius, jadi kayak... Kok sedih ya? Kok sedih? Pas aku pegang beneran, aku nangis Aneh kan, ya ngerti ya? Jadi kan random, mimpi kan random ya Atau misalkan kayak... Ada yang ngetok pintu Terus aku kayak sedih Pas... Tuh-tuh-tuh pintunya kebuka Nangis Nangis gitu Jadi kayak ada cara Selalu ada cara untuk meluntumpahin itu Mungkin lewat alam bawah sadar, mimpi Kemarin tuh temen gue nelfon Akhirnya gue Tanpa sadar, nangis Gue gak berniat mau cerita Dia ngomong biasa Jadi gini ah, menurut gue lu gini ah Yang gini-gini, gini-gini Terus gue nangis He he he, lu lagi di kafe loh kata dia lu kan terkenal kata dia, gak ada tuh yang iniin lu diem lu kata gue, bercanda-bercanda aja lu gue lagi sedih nih gue disitu berapa, oh kayaknya emang gue butuh gue butuh cerita, tapi gue merasa itu dateng aja, bukan gue yang nyari soalnya kalo nyari gue belum kepikiran sih mau, ke siapa maksudnya gini, gue malu kadang kayak misalkan nih, di rumah gue mau cerita sama istri gue ngerasa gue kan pemimpinnya maksudnya gue kayak lemah banget gitu dia tuh kayak gak punya masalah lain aja dia, ngurusin anak lu tambahin masalah lu, gue pikir gitu gue mau cerita ke medsos, udah gila kali lu, ini umat punya masalah gak penting masalah lu gitu, cerita ke ustad, eh lu tuh prajuritnya gitu, masa lu masalah gitu aja jadi masalah buat lu, yaudah lu udah, abaikan masalah kayak gitu, bingung mau cerita ke siapa, tentu hanya kepada Allah ya anda harus dekat ya banget gitu bergantung kedekatan nah jadi, gue gak kepikiran, makanya kalo dibilang sengaja diniatin punya temen curhat juga enggak enggak sih mungkin dulu, kalo dulu gue larinya ke ini ke medsos misu di medsos nih di facebook lu tuh misu-misu ngelung-ngelung makanya facebooknya gue hapus karena itu udah jejaknya udah kacau banget dulu semua, semua masalah punya ketemu apa dicurat kesitu bikin pengen semua orang tau gitu ya betul, betul kalo lu orang ada gak tuh yang ngalamin kayak gitu lu olang lu olang ada gak lu? jangan gitu dong lu apa lu 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 kalo lu jadi kayak apa lu lu kalo gua malah jadi lebih seringnya ditempatin orang curhat sebetulnya mereka gak tau kalo lu punya masalah ya iya, tapi jadi tempat curhat bang gini gini gue bilang sebenernya gua tuh juga punya masalah kan tapi emang bener sih kayaknya ketika pada saat lu mau cerita kayaknya ada mas... ini tuh gak penting buat diseritain tapi somehow perlu ngomong cuma kesiapannya itu yang gua bingung betul, tapi gua lebih seringnya di tempat curhat jadi tempat curhat bang mungkin karena lu orang nyaman sama lu ya? mungkin ya karena gua empuk iya gua mau ngomong gitu ya udah ada jokes dulu karena aku dulu sepengalamanku ya ada orang-orang itu yang curhat itu hanya pengen cerita gak pengen dapet solusi iya betul dan aku belajarnya maksudnya the hard way aku dulu tuh kayak orang yang pengen menyelesaikan masalah orang pengen jadi hero ada orang curhat aku eh harus begini loh harus begitu diem lu gua tuh cuma pengen cerita digituin gua gua kaget oh ternyata orang tuh harus cuma pengen cerita doang iya 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 jangan banyak malah kita sok ngasih solusi segala macem pengen cerita doang nah kenapa banyak orang itu akhirnya curhat ke Fajri? karena gak ada solusi dari Fajri karena gua cuma diam doang ujungnya kesitu ya tapi jadi pendengar yang begitu sebenernya penting juga sebenernya terakhir ini kayaknya lu tuh lu yang pas lagi itu pas istri itu doang itu kayaknya the one and only yang bener-bener lagi beban banget iya sebelum itu juga gak pernah inget aku pernah curhat apa maksudnya yang intim banget iya bener baru sekali itu doang dan itu juga gak diniatin kan gak diniatin doang maksudnya kadang pas lagi pusing sedih nangis sendiri nangis sendiri tapi pas ibaratnya tiba-tiba connect ngobrol keluar aja kan gitu iya keluar aja gak diniatin mau ah suri ini curhat aku gua tinggal gitu co ada waktu gak gua ngecurhat gak kayaknya laki juga gak gitu deh gak juga gak bisa laki perempuan juga cuma memang setauku kalau urusan hati tuh kayak flow aja gitu loh iya bahkan ada nih ada orang-orang tiba-tiba misal dia tuh lagi hari-harinya tuh lagi berat banget penuh masalah terus dia kayak menjalani hari-harinya tuh biasa aja temen-temennya pun gak ada apa-apa cuma tiba-tiba temennya tuh eh lu apa kabar gitu loh tiba-tiba langsung ah iya lagi dia tuh padahal temen temennya tuh cuma nanya lu lagi flu gak lagi syar apa-apa tapi tiba-tiba dia langsung asli gua pernah kayak gitu tiba-tiba langsung nangis temennya kan bingung juga lu kok nangis di bawah chill ep-ep gitu ya aku sering kayak gitu aku sering-sering banget gitu iya jadi kan aku tipikal yang suka memendam masalah kan iya jadi aku ngerasa semua kayak baik-baik aja orang gak perlu tau tapi selalu ada trigger-trigger kayak gitu kayak kemarin Mr. Felik ngomong gini umroh mau gak ngomong dulu gitu doang tuh terus gua di kepala gua iya bisa nanti dong jadi gini gak sih terus dia itu keren nyawasat Felik ya dia tuh gak orang yang kayak lu harus gini-gini gak eh nih buat ini aja buat gambaran nonton video ini dia kirim video dia masih siang lagi cerita soal umroh tuh itu tiba-tiba gua ketrigger nangis padahal jujur dalam hati terdalam aduh gua merasa banget belum dipanggil Allah gak di gak sih kayak belum kepikiran tuh mau umroh gitu kayak tadi takut gak liat ya kabah takut-takut lu kan suka nakut-nakutin pada iya tapi itu gua nangis jadi gak tau kenapa kayak selalu ada momen ya tadi di trigger aja random random dan itu gak bisa di niatin ah minggu depan ketemu Fajri ah gua curhat gak tau sih iya gak pernah gitu juga itu pengalamanku pribadi pengalaman kita ya cuma kan kita gak tau masing-masing orang punya masalah masing-masing siapa tau juga sudah punya kedekatan yang levelnya next level iya ada orang-orang tuh kalo sudah deket banget kan mau cerita apapun itu udah gak ada limitnya gitu lepas aja gitu iya kalo saya ini jadi ada beberapa hal yang memang secara pribadi ya itu harus saya curhatkan tetapi bukan masalah pribadi pribadi gitu kegelisahan jadi kegelisahan soalan entah program entah apapun gitu iya itu saya langsung biasanya kalo jur kalo saya biasanya langsung ke mas Felik iya bro aku pengen ketemu ayo gitu misalnya kemarin saya apa namanya pengen bikin program cuman aku punya kendala bla 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 yaudah saya pasti ke set Felik direstui gak ini gitu loh setuju kalo mudah direstui saya show mas go on lah gitu ya atau yang kedua dengan Kang Husen tuh kalo bicara soalan personal biasanya walaupun saya lebih lebih banyak ke set Felik gitu ya bahkan saya minta biasanya malem gitu ya bro ada di rumah gak? ada berapa 2 atau 3 kali di atas itu ngobrol panjang soal tapi lagi-lagi bukan soalan rumah bukan soalan soalan individu bukan masalah apa ya kayak aku sedih butuh nyurhati iya bukan bukan apa nambah masalah kayak tapi ngomongin program gitu ya bahkan ngomongin tim saya pernah iya 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 misalnya pas antum masalah itu aku kan gimana aku harus nyampaikan gimana tapi saya minta dulu ke Satfelik bro menurut aku Fuatu gini gini internet gini gini gimana menurut antum ya gini sih jadi lebih kesitu sih bukan soalan rumah kesedihan apa namanya mungkin konflik dengan istri gak pernah kenapa lagi-lagi kembali bahwa bagi saya pribadi mungkin juga temen-temen yang sudah nikah itu atau yang sudah ngaji gitu ya udah ngaji udah nikah itu memahami bahwa laki-laki itu adalah pemimpin jadi jangan sampai kemudian soalan seperti itu apa namanya dijadikan sebuah momok apa ya ini jadi kita di cengeng kita itu laki-laki kalau hanya segedal masalah rumah udah bisa kok gitu loh tapi kalau sudah masalah tim gitu ya memang terkadang aku kok gak enak ya sama ini iya 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 misalnya ada personal saya sering kok gitu loh misalnya ada masalah katakanlah dengan si Frun atau dengan siapa aku ngomong ke yang paling atas dulu nih gitu loh Kang Hussein atau aku kok kurang sepakat ya dengan cara dia gini-gini iya betul gitu setuju kalau itu iya jadi itu yang kemudian jadi ini bukan kepada jadi gini curhat itu bicara soalan apanya dulu gitu aku lebih sepakat jadi kalau tadi kita dia awali dengan apakah pernah punya masalah sehingga harus curhat aku lebih tepatnya mungkin tadi ya bukan masalah yang beban kayak gitu tapi program kadang itu mah sering itu sering itu sering eh tadang di mobil aja jadi gini-gini kita ngomongin ini sama risiko nih setiap perjalanan pasti ngomongin pasti program itu gimana ya Yung Aji itu kan kebutuhannya setiap bulan segini apakah kita bikin program ini aja ya jadi selalu ngomonginnya bukan yang minyak-minyaknya sih betul-betul masalah ya tapi bukan minyak-minyaknya yang pribadi kayak saya ketika ada pergulatan baten pindah ke Jogja itu loh iya iya itu kan kemarin itu kan saya menghitungnya udah jelipet itu kenapa ini disana ada taskifannya ada anak-anak segmenku oke tim disana juga jadi sudah itu mudah wah itu akhirnya mudahan tiba-tiba satelik mungkin membaca ya apa namanya isu yang ada pada diri saya itu loh mau pindah akhirnya beliau itu ngajak ini ngajak lari yuk joging yuk akhirnya joging gak disitu lah jadi gimana jadi benar ngobrolnya gak enak kos-kosan jadi udah lah bener nih ya gak jadi ya jadi disitulah kemudian terjadi obrolan gitu ya bro kan itu bener nih mau pindah pada akhirnya malah ada yang ditanya kan gini-gini pertimbangannya ini 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 tapi setelah saya pikir eh ternyata ada mencintai lutakin kan yaudah tak cancel artinya bahwa saya kesana juga untuk dakwah kesini sudah dakwah disana tak pikir-pikir lagi setelah curhat dengan beliau itu kayak dapet insight baru gitu loh Jogja kan sudah autopilot gitu loh kenapa harus kesana sementara disini itu butuh banget gitu loh untuk kemudian meng-up program-programnya akhirnya ternyata putuskan sama istri saya baru setelah dengan stafelik dengan istri me gini-gini yaudahlah bismillah gak jadi yaudah fix gitu ke istri itu udah ada gambaran ya udah ada gambar jangan kosong jangan kosong kalau enggak nanti ya terserah abi aja nah setelahnya gimana ya terserah abi aja jadi muter-muter ya ya gitu lah jadi masing-masing pasti pernah punya curhatan betul cuman emang tadi ya rata-rata emang tidak terkait masalah personal jadi ini kualitas keresahannya itulah yang sebenarnya jadi harus kita up gitu kalau hanya masalah pribadi soalnya ini udahlah gitu tapi bukan berarti orang gak punya masalah pribadi ya justru pasti ada dan selalu ada gitu cuman tadi memang kita hanya memilih mana yang harus kita keluarin dan ini juga jadi ini sih jadi apa ya muhasabah juga sih bahwa kadang berarti gue udah pengen cerita nih inget dia juga punya masalah dia juga pasti punya dan dia gak cerita aja gitu ya kecuali itu masalah program segala macam it's okay karena itu berarti masalah kita betul ya gitu tapi loh masalah pribadi kayaknya kita harus ngukur juga wah dia juga punya masalah juga sebenernya gitu itu penting berempati kepada orang yang mau kita curhatin ya dan menurut saya harus tepat orangnya kalau misalnya mau curhat harus tepat orangnya ya betul guru gitu loh kayak mungkin gak sih kayak ketika pada saat kita kan sekomplek bareng ya ya jadi ketika mau curhat tuh kayaknya emang gak mungkin ngomongin hal-hal yang memang bukan pribadi biasanya ya pasti ngomonginnya program gitu jadi jadi mau gak mau apa sih namanya kultur atau kebiasaan-kebiasanya disitu jadinya yang bikin kita jadi kayaknya enggak deh kalau misalnya curhat-curhat tapi mungkin itu bukan karena kumpul ya bukan karena kumpul bukan karena sekomplek menurutku karena memang pemahamannya kita tuh sudah punya pemahaman dan juga karena memang apa ya kayak sudah kita tuh punya urusan bersama dalam yungaji nih betul-betul jadi yang kita obrolin ya yungaji yang kita pikirin yungaji jadi kalau tiba-tiba Fuad ngomongin masalah istri kesini jadi kayak aneh aja gitu jadi aneh banget ya betul itu aja makanya jadi kayak budaya circle kita doang nah jadinya maksud gue gitu jadi karena kita circle-nya begini jadi mau cerita karena pernah terjadi juga pasti dulu kan lu punya temen di circle yang sebelum ngaji iya benar-benar lu ceritanya kayak lu cerita cewek lu iya cewek sebenarnya masalahnya pemahaman gitu ada yang kata itu anak ngaji ceritanya gak mungkin itu kan betul nah tapi yang harus menjadi apa ya catatan bahwa jangan juga temen-temen mudahan takut curhat ke yungaji nah makanya kita bikin iya karena harus disadari iya betul yungaji dibuat sebagai wadah betul temen-temen buat cerita dimana emang kita insya Allah siap untuk bantu temen-temen gitu bukan ini dibuat untuk itu ditujukannya emang untuk itu walaupun emang sebagai temen pendengar aja sih kadang juga kita gak ngasih solusinya gimana-gimana gitu iya aku baru inget aku dulu sebelum hijrah salah satu sebab aku hijrah tuh kan karena lagi kayak stress masalah betul lu kan aku sampe bener-bener turun 4 hampir 18 kilo apa dalam waktu 2 bulan apa makanya lu kalo mau gak 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 bentar bentar gua tau lu dulu co lu kan dulu kurus banget kan iya lu turun 18 kilo tuh segede apa gitu makanya itu kurus gua kurus banget iya itu udah ku turun gak makan bangun tidur sampe malam tuh ngerokok-ngerokok aja gitu kayak orang inilah orang linglung linglung banget nah makanya Fuad kalo lu udah gua mau turunnya masalahnya gak mau iya depresi atau amputasi bila-bila ya ringan aku baru inget anoreksian aku baru inget aku baru inget bahwa begini loh masalah itu beda-beda orang nanggepinnya bisa jadi loh bagi kita yang sudah seumur sekarang dengan pengalaman sekarang urusan patah hati pacaran itu remeh bagi anak SMP patah hati pertama itu itu antara akhir dunia asli mati aja lu inget gak temen kita ada yang masih sekolah terus dia cerita dia 3 bulan gak keluar kamar waktu putus cinta kita kan ngasih kayak apa sih cowo macem apa gitu cuman ya tadi lu bilang lu juga ya kalo iya sih ini aku mencoba berempati kepada yang nonton gitu ya kalo kita bilang iya sih masalah kita hanya program segala macem iya sih lu kan dai misal gitu ya kalo seandainya orang-orang lain oke lah bagi kita masalah patah hati pacaran itu udah remeh bagi orang lain itu berat betul berarti yang yang apa ya poinnya itu bukan pada masalahnya bukan pada masalahnya itu apa ini misal hati orang ya kalo ditekan dia depresi kalo ini bahagia gitu ya hal apapun itu bisa bikin orang depresi kayak tadi patah hati yang remeh-remeh itu bisa bikin orang depresi hal yang remeh pun bisa bikin orang bahagia gitu ya bagi orang di kampung sana yang belum pernah naik kendaraan diajak jalan-jalan naik Apanza aja udah seneng semangat kita disini misal Apanza mah taksi online biasa misal gitu ya harus yang Camry doang gitu ya bahagianya itu sudah diminishing return gitu loh makanya orang itu banyak orang apa ya orang yang kaya itu sebenernya standar bahagianya itu tetap sama nilainya itu bahagianya itu di titik ini tapi yang bisa membuat dia sampai ke titik ini itu semakin next level ya betul harusnya dengan Apanza dia cukup enggak sekarang harus Camry ah Camry juga kurang sekarang harus helikopter sekarang harus jet pribadi hanya untuk sampai ke titik ini loh sama kaya kemarin kita bahas tentang kepuasan napsu-napsu yang bejat itu ya sebenernya kalo kita berhubungan secara halal dan istri aja puas tapi puasnya ini akan dicari-cari terus padahal sama-sama puas gitu iya sabar puas jadi lupa mau ngomong apa ya tadi pemahaman iya pemahaman kalo seandainya temen-temen di para penonton gitu ya ada masalah kecil lah gitu maksudnya bagi kita gitu ya bisa jadi bagi mereka itu besar dan kalo lu ingat ingat kembali iya yang bikin kita dulu nangis-langis iya hal remeh aku terakhir ingat yang aku hampir nengelemin diri ke laut itu yang di episode berapa tuh yang pernah tenggelam gitu ya kan ya itu literally cuman aku gak dianggap temennya aku curhat di buku diary hmm terus diary itu dibaca sama temenku malu juga itu dikasih tau orang ya gak cuman kan aku malu ngerti gak sih terus kayak seluruh mungkin lu kan ketawa emang kayak lu ketawa semua lu ya tapi itu tuh ngerti gak sih lu malunya kayak apa iya maksudnya semua gua percahayain kesitu gitu iya karena gua gak tipikal misal curhat ke orang bener begitu itu dibaca itu kan malunya kayak gua kan ketemu dia besok dan seterusnya iya iya makanya tadi saya sampaikan tingkat keresahan itu kan beda-beda tadi ya kan nah tingkat keresahan itu sangat dipengaruhi oleh pemahaman betul makanya kemudian ketika ngeliat kita katakanlah ya tadi menyampaikan kan tadi pengalaman ya pengalaman sekarang kan curhat kita begitu tapi dulu mungkin berbeda dulu mah nah pada akhirnya kenapa bisa berbeda karena memang apa namanya secara pemikiran pemahaman memang sudah berbeda betul nah artinya ketika kemudian teman-teman punya masalah kemudian disampaikan kesini kita akan memahami bahwa kita tidak akan pukul rata anda harus kayak kami enggak begitu tapi memang anda memang boleh kok curhat makanya kemudian kita bikin apa namanya program ketebetes itu karena itu gitu loh jadi setiap keresahan kan saya sepakan dengan Disko gak mesti kok kemudian harus ada solusi iya dan juga dan juga jangan jangan insecure iya sih masalah masalahku ini mungkin gak terlalu berat iya tapi kalau itu sampai berat membuatmu berada di titik depresi tadi loh stres gitu ya walaupun menurut orang lain itu ringan atau menurut kamu sendiri merasa nah ini sebenernya bukan masalah apa-apa tapi kamu hidupnya jadi gak enak tidur gak bisa makan gak enak itu sudah sampai titik depresi ya jangan sungkan buat cerita loh Ad karena banyak juga orang yang menunda-nunda kayaknya gue gak perlu cerita gue gak perlu cerita ternyata itu efeknya lebih berat Ad iya betul bahkan sampai ada yang mengakhiri hidup iya hanya gak tau mau cerita kemana dunia ini begitu kejam ya akhirnya bundir gitu kan iya iya nah yang itu menurutku lebih fatal lagi dan orang banyak kejadian aku punya temen yang kakaknya itu bundir itu gak ketahuan loh Ad kakaknya itu kayak menjalani hari biasa-biasa aja orang tuh gak tau dia punya masalah iya jadi kayak tiba-tiba gantung aja gitu loh nah banyak orang gak sadar bahwa teman-teman lingkungan dia itu sebenernya ada masalah makanya jadilah circle yang terbuka yang kalian juga punya masalah feel free untuk cerita gitu loh gitu ya iya walaupun gimana ya ya intinya menakar sih menurutku iya harus bisa takar kalau udah sampai di titik lu kayaknya ngerasa harus cerita iya betul menakarlah iya jadi jangan juga semua ditutup di pendam gitu jangan juga semua diceritain gitu artinya standar besar dan kecil itu tidak bisa udah diserahkan kepada di luar dirimu bener yaudah dirimu aja oh ini kecil aku masih bisa yaudah gak usah curhat tapi kalau ketika sudah memang wah ini gimana yaudah curhat aja gitu sih walaupun bagi orang lain kayaknya masalah sepele tapi kalau memang itu berat di dalam hati jadi depresi yaudah keluarin aja jangan lupa buat teman-teman juga yang pengen dapat pembahasan lebih banyak lagi soal islam soal apa namanya kehidupan gitu ya kita punya banyak obrolan-obrolan ringan tapi bermanfaat yang ada di membership intv jadi jangan lupa untuk daftar jadi member sekarang juga teman-teman ya lantilingnya ada di bawah ini ya nah 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 nah